Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku, saya lagi di mobil menjemput anak dari Pondok Ini anak saya namanya Kerayahan Iqbal Fauzi Cuma kadang saya panggil kesayangan disebut Pauzot Saya ingin nanya-nanya lagi Memang anak saya ini belum bisa milih Umur berapa? 14 14, artinya belum bisa milih Jadi jangan jadi ukuran Saya ingin nanya-nanya aja 10 belpres Bang, masih berapa bulan lagi kita pemilihan bang? Tau Kok nggak tahu? Nggak tahu, abang Bulan Februari Tanggal? Nggak tahu, abang nggak bisa tahu Tanggal 14 Karena abang nggak milih ya Abang sudah tahu belum calon presiden kita berapa orang? Tidak tahu, abang Bukan, yang muncul di televisi itu berapa orang? Calonnya? Tiga Tiga Jadi kalau banyak nggak tahu, wajar ya Karena anak saya ini di Pondok Pesantren tidak ada TV, nggak boleh main HP Jadi wajar kalau nggak tahu ya Coba tiga bang ya Tahu dari mana? Tiga tuh Dari guru lah Dari guru Ingat nggak yang nomor satu siapa? Nggak Pasangan Nggak ingat? Nggak 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 tahu? Nggak Yang nomor satu Itu Anies Baswedan Wakilnya siapa? Nggak tahu Nggak tahu juga Mohimin Iskandar Wajar kita nggak tahu teman-teman ya Malu pula di Pondok Yang kedua Siapa? Prabowo Prabowo Subianto Pasangannya ingat? Nggak Siapa? Nggak tahu juga? Nggak tahu Oh nggak tahu Betul-betul di Pondok, abang Iya, iya, iya Tiga-tiga Tiga-tiga tahu Yang ketiga siapa? Ingat? Nggak Nggak Ganjar nomor dua Oh Ganjar Ya Ganjar nomor tiga Ganjar nomor tiga bang ya Pasangannya tahu siapa? Nggak Nggak Oh berarti nggak tahu semua bang Tapi kalau calon presidennya ingat abang Nomor satu siapa? Nggak 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 Anies bang Yang nomor dua? Prabowo Prabowo Nomor tiga? Ganjar Oke, tadi abang ayah lihat Cuma jawab Prabowo yang paling cepat Iya, nggak Iya, nggak Masa itu kan Tadi nomor satu siapa? Anies Abang nggak tahu Nggak Ketika dua Prabowo langsung ingat abang Ingat lah Iya kan? Iya lah Nah, terus ketika nomor tiga siapa? Berarti abang nggak begitu ingat Nah, coba ya tanya Kenapa abang yang ingat hanya Prabowo? Bunda pilih Prabowo Oh, bunda pilih Prabowo Tahu dari mana abang? Tahu lah Oh, bunda cerita? Iya Oh, bunda pilih Prabowo Oke Terus kalau misalnya abang bisa milih Ini misalnya Mau pilih siapa? Prabowo Kenapa? Karena ikut bunda? Iya Oh, iya memang kadang-kadang Untuk semua teman-teman ya Kadang-kadang anak ini kan tergantung ibu ya Kalau saya rahasia bang Nggak bisa ditentukan sekarang Menurut abang Kenapa Prabowo harus dipilih bang? Gagal deh orangnya Oh, gagal Ya, militer gagal lah bang Terus Ingat wakilnya bang? Iya Prabowo Prabowo ini bang Wakilnya Gibran Gak Uno lagi Oh, iya bang ini gimana? Sandiaga Uno itu lima tahun yang lalu bang Abang ini gimana? Memang betul-betul kamu di Pondok bang Boleh nggak menggangi HP di Pondok bang? Nggak boleh Oh, nggak boleh? Oh, TV pun nggak ada ya? Nggak ada Oh, iya wajar lah bang Wakilnya itu Gibran bang Gibran ingat siapa Gibran itu bang? Nggak tahu juga bang? Nggak Allah Akbar Memang anak ini betul-betul di Pondok ya Abang itu ingatnya Uno Iya Sandiaga Uno ya Karena abang waktu itu Waktu Sandiaga Uno itu empat tahun yang lalu bang Ingat itu bang Abang sekolah di mana itu? Masih SD ya? Iya, masih SD Oh, berarti abang itu ingatnya Prabowo Sandiaga Uno Sandiaga Uno tuh bang Sekarang sudah nukung Ganjar Kalau pasangan Prabowo tuh bang Gibran Raka Buming Raka Ingat Siapa tuh? Gibran Raka Buming Raka Nah, itu coba siapa? Nggak tahu Tuali Kota Solo Anaknya Presiden Jokowi Nah, coba saya tanya Kalau Jokowi tahu? Tahu Siapa dia? Presiden sekarang Oh, Presiden sekarang Kapun Masa nggak tahu Jokowi Oke, jadi itulah kawan-kawannya Memang anak-anak pondok ini nggak tahu bang Kayak saya juga maklum Anak saya ini ada di pesantren Al-Ukhwah Kapling Sagulung Baru Dapur 12 Memang tidak boleh buat HP Tidak boleh nonton TV bang ya Milih pun nggak boleh Karena umur masih Dan guru nggak pernah ngarahkan emang? Iya Karena memang nggak boleh ya Tapi itulah kawan-kawan Ternyata anak saya pun Belum waktunya milih Prabowo katanya Ternyata istri saya ya Kalau saya rahasia Itulah hati Nurani Seorang anak yang belum waktunya milih Kebetulan katanya ditanya Ikut ibunya Jadi kepada tim sukses ini sebenarnya ya Wajar dimana-mana ada mengungkapkan The power emak-emak Artinya Siapapun yang mau terpilih Apakah RT Apakah kepala desa Apakah kepala daerah Bupati Wali kota Gubernur Bahkan presiden Termasuk legislatif Kuasai saja emak-emak Milihkan itu kepada para tim sukses Rajin saja ngasih jilbab Dengan emak-emak Rajin ngasih mijak goreng Insya Allah terpilih Bang Apa harapan abang untuk Indonesia ke depan Makin berkembang Makin berkembang Terus Tidak ada lagi korupsi-korupsi Tidak ada lagi korupsi-korupsi Memang di otak anak itu Dimana-mana bang Ingin Indonesia ini tidak korupsi bang ya Iya Ingin berkembang Tidak ada korupsi Oke Kalau abang Apa cita-citanya Mau jadi orang sukses aja Mau jadi orang sukses Sukses tuh semua bang Sukses di bidang apa misalnya Jadi guru Oh Ingin jadi guru Jadi ustad lah bang ya Iya Karena abang Tadi pondok pesannya Itulah teman-temanku Mudah-mudahan manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax